Ditemui dalam puncak hari santri ditunggu pahlawan Surabaya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani Angkat Bicara terkait kader PDIP Gibran Raka Buming Raka yang marak diisukan akan menjadi Bacawa Pres Prabowo Supianto. Berikut pernyataannya. Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, gak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi pil pres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi pil pres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya Pesta Demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayam, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Baru tiga yang kemudian sudah mendaftar, ada dua. Apa yang dilakukan Pak Jokowi menurut saya pasti beliau bisa menempatkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presidennya seluruh rakyat Indonesia. Ya pastinya kalau seorang bapak akan mendukung anaknya, yang terbaik untuk anaknya. Mbak, jika Mas Gibran maju, apakah tidak akan mengerus suara Pak Ganjar di Jawa Tengah, Mbak? Jangan berandai-andai. Kan belum maju, baru dicalonkan atau baru direkomendasikan. Jadi kita tunggu dulu langkah selanjutnya dari Mas Gibran. Ada strategi khusus belum mbak untuk mengamankan suara di Jawa Tengah mungkin? Sebelum ada hal-hal seperti ini juga. Insya Allah PDI Perjuangan sudah menyiapkan strategi seperti yang lain-lainnya untuk bisa insya Allah memenangkan kontestasi dan pilek-pilek pres yang akan datang. Ketua Bumpartai Solidaritas Indonesia, Kesang Panggarep melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cirepon. Dalam kunjungannya, Kesang Panggarep bertemu dengan para kiai dan pengasuh pondok pesantren Kedongan. Dalam kesempatan berdialog dengan para santri, Kesang juga mengajak para santri agar pindak golf-food di pemilihan tahun umum tahun 2024. Sementara saat disinggung soal arah politik partai dan sikap PSI terhadap usulan sang kakak, Gibran menjadi cawapres, Kesang enggan menjawabnya. Selanjutnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini akan melakukan kunjungan safari politik di Jawa Tengah. Terima kasih. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Moeimin Iskandar, pemimpin apel hari santri nasional di Bagelang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Moeimin berjanji pemerintah dan negara akan hadir dalam mengatasi permasalahan yang dialami pondok pesantren, peserta para santri, terutama masalah fasilitas sehingga tidak ada lagi masalah yang ada di pondok pesantren. Serta meningkatkan kesejahteraan guru pondok pesantren dan semua guru yang mengabdi dalam meningkatkan kualitas SPF. Terima kasih. Terima kasih.